Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul ketujuh pada kesempatan ini saya akan menampilkan materi mengenai komunikasi perubahan perilaku atau behavior change communication. Diharapkan setelah mendengar pembahasan sedikit mengenai teori ini, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep komunikasi terhadap perubahan perilaku. Kita mulai saja dulu dengan apa itu sih komunikasi. Menurut Webster New Collegiate Dictionary dijelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri untuk membangun kontak sosial dengan orang sekitar dan mempengaruhi orang lain merasa berpikir atau berperilaku sesuai yang kita inginkan. Komunikasi ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, termasuk individu, kelompok, atau keluarga, organisasi, dan masyarakat. Tujuan komunikasi adalah pertama, untuk melakukan perubahan sikap. Yang kedua, adanya perubahan pendapat atau opinion change. Yang ketiga, adanya perubahan perilaku atau behavior change. Yang keempat, adanya perubahan sosial atau social change. Efek komunikasi Efek komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Efek komunikasi dapat diukur dengan membandingkan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan atau tingkah laku sebelum dan sesudah komunikan menerima pesan. Karenanya, efek adalah salah satu elemen komunikasi yang penting untuk mengetahui berhasil atau tidaknya komunikasi yang diinginkan. Kategori komunikasi Jadi komunikasi itu ada komunikasi intrapersonal, dengan diri sendiri, contohnya berpikir. Komunikasi interpersonal, dengan satu dua orang. Kemudian komunikasi kelompok, dengan beberapa orang atau sekumpulan orang. Komunikasi publik, komunikasi antara seseorang dengan sejumlah besar orang, agak besar jumlahnya publik. Komunikasi organisasi, yaitu komunikasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan juga bisa informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi masa, komunikasi yang digunakan melalui media masa. Model utama dan hipotesis di tingkat individu atau di tingkat mikro. Tiga kelompok besar teori lebih telah mempengaruhi analisis komunikasi. Yang pertama adalah teori yang menjelaskan mekanisme yang mendorong perilaku. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Dan yang ketiga, teori efek dari pesan. Kalau yang kedua adalah model utama dan hipotesis di tingkat masyarakat atau makro. Kalau tadi di tingkat individu sifatnya mikro, kalau di masyarakat bersifat makro. Jadi teori ini memiliki relevansi khusus untuk kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan interaksi sehari-hari dengan media dan kampanye komunikasi strategis. Teori ini meninjau dan mengkritik secara lebih rinci empat perspektif efek media. Yang pertama, kesenjangan pengetahuan. Jadi, knowledge gap. Yang kedua, pengaturan agenda atau agenda setting. Yang ketiga, studi budidaya atau cultivation studies. Dan yang keempat, komunikasi risiko atau risk communication. Nah, ini ada buku dari Judith Graf dan Elder mengenai Communication for Health and Behavior Change tahun 1993. Ini katakan bahwa komunikasi merupakan bagian dari planning perubahan perilaku. Debus tahun 1988 mengatakan bahwa selama tahap planning, komunikator menggunakan hasil penelitian primer dan sekunder untuk mensegmentasikan audience target. Menyeleksi perilaku, membuat rencana yang strategis, mengembangkan pesan, dan mendesain manajemen distribusi, monitoring, dan sistem evaluasi. Komunikasi perubahan perilaku ini berfokus pada bagaimana komunikator menganalisis hubungan antara lingkungan dan perilaku yang diinginkan. Serta mempertimbangkan hubungan tersebut saat memilih perilaku target, merencanakan strategi komunikasi, dan memilih saluran komunikasinya. Perencanaan perubahan perilaku, di mana yang pertama adalah membagi atau melakukan segmentasi dari audience target. Kedua, menentukan perilaku yang akan diubah, perilaku ideal yang di sini yang diharapkan. Ketiga, merencanakan strategi. Keempat, mengembangkan pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, mendesain sistem manajemen distribusi, monitoring, dan evaluasi. Memilih strategi komunikasi. Komunikator harus mempertimbangkan banyak faktor, yaitu faktor medis, faktor politik, faktor keuangan, faktor logistik, dan teknis ketika memutuskan strategi komunikasi mana yang terbaik. Di sini terbaik itu relatif ya, tergantung dari komunikatornya, kemampuan dari komunikator. Faktor-faktor perilaku juga harus berperan dalam mempengaruhi pemilihan strategi ini. Maka, perlu diketahui bagaimana komunikator menganalisis hubungan antara lingkungan dan perilaku yang diinginkan, dan mempertimbangkan hubungan tersebut ketika memilih strategi komunikasi apa yang akan dipakai. Kedua adalah skill and performance deficit. Dalam memilih strategi komunikasi, komunikator harus mempertimbangkan apakah tidak adanya atau kinerja yang salah dari perilaku target disebabkan oleh kurangnya keterampilan atau skill deficit atau tidak adanya kondisi yang menguntungkan untuk melakukan itu, atau performance deficit. Memilih saluran komunikasi atau selecting communication channel. Yang pertama, untuk interpersonal channel, meliputi komunikasi face-to-face, distribusi komunikasi, home visit, pelatihan, grup diskusi, dan counseling. Kemudian, yang kedua adalah broadcast channel, berupa radio atau televisi. Umumnya menyediakan jangkauan luas untuk pesan komunikasi menjaga sejumlah besar audiens target dengan cepat dan sering. Kemudian, print channel atau pamflet, flyer, dan poster. Umumnya dianggap terbaik untuk memberikan pengingat pesan komunikasi setiap waktu. Aturan dasar yang penting untuk memilih saluran komunikasi. Yang pertama, saluran komunikasi dipilih berdasarkan siapa audiens targetnya. Yang kedua, menyadari bahwa saluran yang berbeda memainkan peran yang berbeda. Yang ketiga, menggunakan beberapa saluran secara bersamaan. Keempat, pilih media yang memiliki program mengenai sumber daya manusia dan keuangan. Dan yang kelima, pilih saluran yang dapat diakses dan sesuai untuk audiens target. Kombinasi dari saluran komunikasi ini disebut media mix. Program komunikasi yang berfokus pada perilaku. Komunikator menganalisis hubungan antara lingkungan dan perilaku yang diinginkan. Hubungan ini dipertimbangkan dalam memilih perilaku target, merencanakan strategi komunikasi, dan menentukan peran saluran komunikasi. Perilaku target dipilih sesuai yang paling mungkin diubah dan memiliki dampak paling potensial terhadap suatu masalah kesehatan. Strategi komunikasi dipilih berdasarkan skills atau performance deficit. Saluran komunikasi diintegrasikan dalam bentuk interpersonal cetak dan broadcast agar bisa berfungsi sebagai konsekuensi sekaligus antecedensi bagi pelaku target. Hasil komunikasi perubahan perilaku jangka pendek maupun jangka panjang tergantung pada pertama, compliance atau kepatuhan, yang kedua, identification, yang ketiga, internalization. Demikian modul mengenai komunikasi dan hubungan dengan perubahan perilaku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.